Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar menerima kunjungan rektor pengguruan tinggi salah satu universitas ternama di Taiwan Kunjungan rektor ini langsung dipasilitasi oleh Ketua Badan Musyawarah Keluarga Jambi Jakarta Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan sektor pendidikan sangat penting untuk mencerdaskan generasi muda Untuk itu pemerintah profesi Jambi terus berupaya meningkatkan sektor pendidikan seperti program beasiswa Bagi generasi muda Jambi agar dapat berkeliah di Jambi dan luar negeri Dalam pisi misi Jambi, tuntas program beasiswa menjadi pisi misi yang menjadi prioritas pemerintah profesi Jambi hingga 2021 Wakil Gubernur Jambi menyebut gembira adanya kerjasama antara Jambi dengan salah satu pengguruan tinggi di Taiwan Dengan adanya kerjasama ini, siswa Jambi dapat kuliah di Taiwan Untuk itu, kerjasama ini harus terus dilakukan untuk meningkatkan sumber daya Malaysia di Jambi Ya, pertama kan kita bersyukur dan berterima kasih Ya, dan juga dengan rombongan Pak Pempewan ini Apa nama pilihannya? Mr. Peng Nadi, dengan rombongan Dan juga dengan BMKJ Nah, jadi ini adalah masalah pendidikan yang sangat diperhatikan Dan juga dengan kuliah diinginkan Nah, jadi mudah-mudahan nanti ya anak-anak masih apa ya Katakanlah anak-anak buat pendakan kita Yang bisa nanti ke Taiwan, kuliah di Taiwan Fahroli mengucapkan terima kasih kepada Badan Musyawarah Keluarga Jambi Jakarta Yang turut membantu investor ke Jambi Ketua Umum Badan Musyawarah Keluarga Jambi Jakarta Jainal Abidin mengatakan BMKJ terus berupaya agar investor bisa menanamkan modalnya di profesi Jambi Badan Musyawarah Keluarga Jambi di Jakarta akan terus mempromosikan Jambi di tingkat nasional dan internasional Ryu Zyaki melaporkan untuk Wartanews TV